Lembah Nirmala Jelit 13. Manusia berkerudung itu sudah lenyap kedua sosok mayat dari pasangan bocah berwajah tertawa pun turut hilang tidak berbekas. Satu ingatan yang menyeramkan segera melintas kembali di dalam benaknya. Siapakah dia? Siapakah manusia dengki yang berkerudung dan mengerikan hati ini tapi begitu rasa takut hilang, timbul perasaan gusar dan dendam di dalam hati kecilnya, segera gumamnya, suatu hari aku pasti akan membasmi bajingan itu dari muka bumi, entah siapapun orangnya, tergesa-gesa dia meninggalkan tempat persembunyiannya sambil meneruskan perjalanan, hanya perasaannya memang berbeda sekali ketika ia baru datang tadi. Kini sepasang kakinya terasa berat dan seakan-akan diberi beban yang banyak. Pemuda ini baru sadar setibanya kembali di gedung pembesar Kang Lam, cepat-cepat dia merangkak naik dari dinding pekarangan. Di sebuah tanah lapang ia saksikan cahaya obor telah menerangi sekeliling tempat itu. Bahkan nampak sejumlah besar tentara kerajaan dan jago silat melakukan perondaan di sana. Tampaknya bila seseorang sudah terjebak di tempat tersebut, biar punya sayap pun sukar untuk meloloskan diri. Di sisi gundukan api unggun yang berada di sebelah barat, tampak duduk lima orang manusia berbaju perlente yang mukanya dirundung kesedihan. Kim Tisha segera dapat mengenali kembali, di antara mereka terlihat juga kakek seperguruannya si pedang kayu serta si jagoan delapan penjuru kek jin. Waktu itu, si pedang kayu sedang memukul-mukul tanah dengan sebatang ranting kering sementara sorot matanya mengawasi jelatan api unggun tanpa berkedip. Entah apa yang sedang dipikirkan. Kim Tisha merasa amat iba, dia mengerti apa yang dipikirkan oleh abang seperguruannya ini. Dia pun sadar apa yang menganjal di hati abang seperguruannya, tapi ibarat nasi sudah menjadi bubur, disesali juga tak ada gunanya. Maka dengan langkah yang berhati-hati sekali dan menyelingap masuk dengan jalan melompati pagar pekarangan, lalu dengan bergerak menempel di atas dinding ia berusaha menghindarkan diri dari pengawasan para pengawal tersebut. Sementara itu si pedang kayu telah bersuit keras dengan kening berkerut, ia seperti telah berhasil memikirkan sesuatu begitu suitan bergema, ratusan orang tentara kerajaan tadi serentak berkumpul dan membentuk barisan yang rapi sambil menantikan perintah. Cepat-cepat Kim Tisha menyelingap ke depan dan bersembunyi di belakang gedung sambil mencoba menyadap pembicaraan mereka. Terdengar si pedang kayu berkata dengan suara berat, pembesar Kang Lam menyatakan amarahnya karena Putri Kim Hwan telah diculik orang, sebetulnya kejadian tersebut merupakan tanggung jawab kalian yang mendapat tugas untuk mengawal serta menjaga gedung ini. Tapi berhubung orang yang melakukan penculikan justru adalah adik seperguruanku sendiri, maka itu ceritanya menjadi lain sampai kini rombongan kedua yang dikirim keluar belum juga datang melapor. Besar kemungkinan mereka pun telah mengalami nasib yang jelek karenanya sekarang aku ingin bertanya siapakah di antaranya kalian yang bersedia untuk berangkat sebagai rombongan ketiga? Coba angkat tangan saja bagi yang berminat cuma ada satu hal yang perlu diingat, adik seperguruanku itu hanya boleh ditangkap hidup, hidup dan jangan dibunuh bagi mereka yang berjasa diberi hadiah besar. Tapi bagi yang melanggar. HHMMMM, begitu aku berhasil mengetahui pelanggaran yang diperbuatnya hukuman besar akan segera ku jatuhkan. Nah, siapakah si pemberani yang bersedia angkat tangan baru selesai ucapan tersebut diutarakan, ada empat lima puluhan orang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi si pedang kayu segera menghitung jumlahnya, kemudian berkata lebih jauh, bagus sekali, harap bentuk sebuah barisan lain di sebelah sana, Tapi kalian pun harus perhatikan, adik seperguruanku itu berasal dari satu perguruan denganku. Meski dalam hal ilmu silat agak rendah dibandingkan diriku, namun selisihnya tak akan terlalu banyak, karena itu dalam pertarungan nanti jangan menaruh sikap pandang enteng gunakan sistem pertarungan roda berputar untuk memeras habis tenaganya. Kemudian setelah dia lelah baru dibekuk hidup, hidup, keempat lima puluhan orang jago itu sering tak mengiakan kemudian mempersiapkan senjata masing-masing untuk berangkat, suasana berubah menjadi hirup pikuk. Dengan suara dalam si pedang kayu berseru lagi, kalian boleh ikuti diriku sekarang ada kata ada orang persilatan yang menganggap tindakan kita ini kelewat menyolok segala sesuatunya menjadi tanggung jawabku untuk penyelesaian awas. Jangan bertindak sendiri-sendiri, ketika semua orang telah selesai mempersiapkan diri, berangkatlah mereka meninggalkan gedung tersebut dengan mengikuti di belakang si pedang kayu, sedangkan si jagoan delapan penjuru kek jin bersama sisa jago lainnya tetap melakukan perwandaan di dalam gedung sikap mereka serius dan tidak berani berayal. Tampaknya amarah dari pembesar Kang Lam itu membuat semua orang tak berani bersikap main-main, sebab siapa teledor dialah yang bakal sial. Bukan cuma menghancurkan mangkuk nasi sendiri bisa jadi akan dijatuhi hukuman mati selama berapa tahun memangku jabatannya, si pembesar dari Kang Lam ini pun baru pertama kali ini marah besar, karenanya setiap petugas keamanan merasakan hatinya tak tenteram seolah-olah mereka takut kalau tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke atas bahu mereka. Sementara itu Kim Tisya telah menyelinap kebalik gedung dengan langkah yang sangat berhati-hati, dia langsung mendekati kamar tidur Lin Lin tapi ia tak berani bergerak lebih lanjut, sebab di kedua sisi ruangan tersebut berdiri sebaris tentara kerajaan yang melakukan penjagaan dengan senjata lengkap. Andai kata ia hendak ke situ berarti puluhan orang prajurit tersebut harus dirobohkan lebih dulu. Padahal kepandaian silat yang dimilikinya sekarang masih hamat terbatas mustahil baginya untuk merobohkan sekian banyak orang dalam satu gebrakan oleh sebab itu ia tak berani melakukan tindakan ibarat menggebuk rumput mengejutkan seng ular. Bila kehadirannya sampai ketahuan semua petugas, bisa berabe akhirnya. Lama juga dia menunggu tapi kawanan prajurit tersebut sama sekali tak beranjak dari posisinya semula. Kim Tisya mulai gelisah, matanya mulai dipentangkan lebar-lebar tapi selalu menggigit bibir menahan diri apapula yang bisa diperbuat olehnya. Ketika ia mencoba melirik ke arah kamar tidur Lin Lin tampak cahaya lampu menerangi seluruh ruangan di sisi meja Terlihat tujuh-delapan orang daya yang berbaju hijau sedang berkumpul di situ sambil menuding ke sana-sini, rupanya mereka sedang membicarakan masalah di adegan putri Kim Hwan tersebut. Lin Lin pun berada di antara mereka cuma keningnya nampak berkerut mukanya sedih dan bekas air mati masih membasai pipinya, dengan termangu-mangu dia mengawasi luar jendela, tidak berbicara maupun bergerak sehingga keadaannya nampak sangat mengenaskan. Kim Tisya merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya serasa mendidih, hampir saja dia menerjang keluar dari tempat persembunyiannya, untung niat tersebut diurungkan kembali. Lin Lin nampak murung dan masgul, kelihatan dia bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan menuju ke kamar tidur dengan kepala tertunduk. Kadangkala ia mendongakan juga kepalanya memandang rembulannya angkasa sambil menghela napas sedih, keadaannya benar-benar mengibakan hati. Beberapa kali Kim Tisya menggapai tangan ke arahnya, namun sayang Lin Lin tidak melihat akan hal tersebut. Hal ini membuat pemuda kita merasa bertambah gelisah. Waktu itu Lin Lin sedang berpikir, Mengapa aku harus berkenalan dengannya sejak berkenalan dengannya, selain kemurungan dan kemas gulan hanya rasa rindu dan khawatir yang mencekam perasaannya, kemudian dengan gemas dan mendongkol dia berpikir lebih jauh, mengapa dia harus menolong perempuan asing itu. Kenapa ia harus melakukan perbuatan sebodoh itu, makin dipikir nampaknya Lin Lin merasa pikirannya makin kesal dan tersumbat. Akhirnya ia mendekam di jendela dan menangis terseduh-seduh. Kim Tisya dapat mendengar suara isak tangisnya itu, suara tangisan yang memedihkan hati membuatnya teringat kembali peristiwa di malam itu, waktu itu dia pun pernah menangis. Akhirnya Kim Tisya tak sanggup mengendalikan diri lagi. Bagaikan seekor singa kelaparan ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian tanpa memperdulikan keadaan di sekelilingnya dia lari menuju ke bawah jendela dan menghancurkan daun jendelanya. Dengan cepat sepasang meti mereka saling bertemu dan beradu pandangan, hanya dalam sedetik saja. Namun rasanya mengungguli sejuta perkataan, serasa semua kesalahan paham telah hilang seakan-akan dalam sedetik pandangan tersebut keluar berani bersama-sama memperoleh pengertian yang mendalam. Dengan cepat Kim Tisya merangkul tubuhnya, Lin Lin segera terjatuh ke dalam pelukannya, tapi Kim Tisya tak sempat lagi merasakan kehangatan dan kemesraan tersebut sambil merangkul hinggang gadis tersebut, ia cepat-cepat kabur meninggalkan tempat itu. Ketika bunyi tanda bahaya dibunyikan dalam gedung, dia telah berhasil melompati pagar pekarangan dan menerobos masuk ke dalam hutan. Dari balik dinding pekarangan gedung pembesar secara beruntun muncul rombongan demi rombongan prajurit kerajaan, dengan senjata terhunus mereka berlarian menuju ke tanah perbukitan untuk melakukan pengejaran serta penggeledahan. Tak lama kemudian, rombongan tentara itu telah lenyap dari pandangan suasana pun pulih kembali dalam keheningan. Dalam keadaan beginilah Kim Tisya baru merangkak keluar dari persembunyiannya, kemudian dengan mengambil arah yang berlawanan di akabur menyelamatkan diri. Di rembulan telah condong ke arah barat napas Lin Lin telah tersengkal. Namun di balik wajahnya yang cantik terselip perasaan kejut dan garang, selain tentu saja rasa kaget bercampur ngeri. Tanpa disadari lagi Lin Lin balas memeluk tubuh Kim Tisya yang kekararat-rat sebab hanya dengan kata begini ia dapat merasakan kehangatan dari pemuda tersebut. Kim Tisya yang mulai mengenal rasa cinta mendadak menghentikan gerak larinya. Mengawasi wajah Sinona yang cantik jelita serta bau harum keperawanannya yang merangsang, tiba-tiba saja ia merasa tak kuasa untuk menahan diri lagi. Pelan-pelan kepalanya ditundukan lalu bersiap-siap untuk mengecup bidirnya yang bungil. Namun sebelum niat tersebut tercapai, mendadak saja Lin Lin membuka matanya lagi, kemudian dengan perasaan kaget bercampur gugup, serunya dengan napas terengah, Engkoh Sya, jangan, sambil berseru ia mencoba mendorong tubuhnya. Kim Tisya merasa tak dapat merangkul tubuhnya lagi, karena itu dengan rasa tak habis mengerti serunya, Lin Lin, mengapa tak boleh? Bukankah kau bersedia untuk kawin denganku? Menjadi biniku o-o-oh, Engkoh Sya, pelan-pelan Lin Lin membalikkan badan sambil berbisik dengan sedih. Bunga yang cakap akan cepat pula layunya, kenapa kita harus, biarpun sebagai seorang dayang, telah banyak buku pendidikan yang pernah dibacanya. Lin Lin tahu sebagai seorang gadis yang punya harga diri, dia tak ingin berbuat sesuatu yang mesra dan hangat yang terlalu melampaui batas sebelum perkawinan yang resmi dilakukan. Karenanya setelah berhasil menenangkan hatinya dan membenarkan rambutnya yang kusut, pelan-pelan dia membalikkan tubuhnya dan menatap pemuda tersebut lekat-lekat. No, 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 no. Engkoh Sya, maafkan dah ku bisiknya kemudian dengan suara yang halus dan lembut. Akhirnya aku toh pasti menjadi milikmu, tapi, ku minta janganlah kau lakukan hal yang di luar batas, hatiku merasa amat kalut, tiba-tiba ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda tersebut dan menangis terseduh-seduh. Kim Tisya tahu masalah pelik apakah yang sedang mengganjal perasaan gadis tersebut, lama sekali ia berdiri tertegun, kemudian baru katanya, kita tak ada yang salah, mengapa harus minta maaf kepada ku toh meski kau menulak, aku pun tak berani memaksa, mari, jangan membuang waktu lagi di sini, kita harus pergi secepatnya sebab sebentar lagi tentara kerajaan akan mengejar sampai di sini. Lin-lin merasakan hatinya sakit pedih dan tak karuan rasanya dilihat dari sikap pemuda tersebut bisa jadi dia merasa sakit hati karena penolakannya tadi, tiba-tiba saja ia berpendapat bahwa penolakannya tadi merupakan suatu langkah yang keliru bisa jadi pemuda itu merasa amat sedih, hanya perasaan tersebut tak ingin diutarakan keluar, sekali lagi Lin-lin memeluk tubuh pemuda tersebut, rat-rat suara isak tangis membuatnya tak mampu mengucapkan sepatah katapun, seandainya Kim Tisya mengajukan permintaan macam apapun saat itu, mungkin Lin-lin tak akan menolak. Mungkin segala permintaannya bakal dikabulkan dengan begitu saja termasuk melakukan hubungan suami-istri sekalipun. Kim Tisya tak berbicara lagi, dia pun tak membelainya dengan kasih sayang, sambil mengempit tubuhnya kembali dia berlarian menelusuri jalanan. Lin-lin benar-benar amat sedih, suatu perasaan kecewa yang aneh membuat perasaannya tak tenang, namun dibalik kekecewaan terselip juga perasaan bersyukur. Ya, pikirannya saat itu amat kalut saling bertentangan satu dengan lainnya, ia merasa tak mampu menolak permintaan orang namun dia pun tak berani menerimanya. Mendadak ia menjumpai luka-luka yang berada di tubuh Kim Tisya, darah yang telah membeku membuatnya terkejut. Engkau Sya, masih sakitkah lu kamu ini bisiknya kemudian dengan penuh pekerhatian. Oh 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 oh, cepat berhenti coba kau lihat darahnya mengalir keluar kembali, Kim Tisya menghentikan larinya tidak jauh di sebelah depan terdapat sebuah kolam dengan air yang jernih. Lin-lin segera membasuh sapu tangannya dengan air, kemudian dengan penuh kasih sayang menyeka darah dari tubuh pemuda itu. Kim Tisya berdiri termangu-mangu, mengawasi suasana hening yang mencekam sekeliling tempat itu membuatnya teringat kembali dengan suasana di Bukit Tengkorak tempoh hari di saat dia masih hidup berdua dengan ayahnya titik tanpa sadar titik air mata jatuh berlinang membasahi wajahnya. Ya dia melelahkan air mata, selama hidup baru pertama kali ini dia melelahkan air mata. Lin-lin yang melihat keadaan tersebut segera salah mengartikan kesoal lain tiba-tiba saja seluruh tubuhnya gemetar keras. Ia turut melelahkan air mata lalu sambil menggigit bibir di belainya tubuh pemuda itu dan bisiknya dengan suara terbata-bata. Engkau Sya, apa, apapun yang ingin kau lakukan, aku, aku bersedia menuruti perkataanmu, asal, asal kau tidak marah kepadaku, sambil berkata dia segera merangkul tubuh pemuda tersebut dan membelainya dengan penuh kasih sayang Sebagai seorang lelaki yang masih normal Kim Tishya mempunyai perasaan, dia pun mempunyai nafsu, rangsangan yang membangkitkan birahinya ini membuat dia tak mampu menahan diri lagi. Dengan cepat pemuda itu memeluknya, mereka saling berpelukan dengan erat berangkulan dengan mesra. Sementara itu sepasang bibir pun saling bertemu, saling mengecup dengan penuh kemesrahan aliran hawa hangat pun menyebar ke seluruh tubuh membangkitkan gairah yang lain titik. Namun dengan cepat Kim Tishya menyadari perbuatannya, dia merasa tak pantas dirinya menodai seorang gadis lemah yang masih suci bersih seperti Lin Lin sekalipun sebagai lelaki normal sesungguhnya dia pun membutuhkan hal tersebut. Lama, lama sekali mereka berpelukan akhirnya waktupun dilewatkan dalam kebahagiaan dan kegembiraan, suatu ketika, tiba-tiba Kim Tishya teringat kembali dengan kotak peta yang berada dalam sakunya dia mencoba merabah seluruh tubuhnya namun tak ditemukan, akhirnya ia berseru kaget, engkau sia ada apa? Lin Lin segera bertanya dengan wajah keheranan aku telah kehilangan kotak padahal benda itu penting sekali. Artinya, seru seng pemuda sambil memukul jidat sendiri benda inikah yang kau maksudkan? Tanya Lin Lin sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kim Tishya menjadi kegirangan setengah mati serunya cepat, yaa benar benda inilah yang kumaksudkan, kau mendapatkannya di mana Lin Lin tertawa manis. Aku menemukannya waktuku hantar kau pulang ke kamar untuk beristirahat, tempoh hari sepulangku dari situ aku merasa tak bisa tidur sehingga pergi mencari tempat untuk bercakap-cakap siapa tahu kakiku tersangkut sebuah benda sehingga hampir saja terjerembap ketika kulihat ternyata benda tersebut adalah sebuah kotak kecil maka aku pun membawanya kembali maksudku sambil menunggu pemiliknya mencari benda tersebut, tapi kemudian kau membuat huru hara di dalam gedung, akibatnya hatiku menjadi tak tenteram. Kim Tishya merasa amat terharu, dia ingin menciumnya tapi Lin Lin segera menghindar. Kenapa sih kau suka, aku tak mau, kenapa tidak mau tanya pemuda itu tak mengerti. Rupanya sejak kecil dia hanya hidup berdua dengan ayahnya di pegunungan yang terpencil, selama itu dia tak pernah bergaul dengan orang kedua oleh sebab itu dia pun tidak mengetahui perkataan dari muda-mudi. Kontan saja pertanyaan tersebut membuat Lin Lin tertawa terpingkal-pingkal karena geli. Kim Tishya tak tahu apa yang ditertawakan gadis itu, maka dia pun turut tertawa terbahak-bahak. Lin Lin Dai tak berkata kemudian, Aku tak pandai menyimpan barang ini tak ternilai harganya. Tolong simpan benda tersebut baik-baik, Lin Lin merasa ucapan tersebut amat hangat dan meserah, ia segera manggut-manggut dan menyimpan kembali kotak tersebut. Tiba-tiba satu ingatan aneh melintas di dalam benak Kim Tishya, pikirnya, Putri Kim Huan sama-sama seorang perempuan, kalau bisa menikmati kemauan dan kegembiraan dengan tenang, mengapa tidak dengan Lin Lin maka dia segera merogoh keluar ketiga butir mutiara tersebut, setelah itu katanya lebih jauh, Lin Lin, besok aku akan mengundang banyak sekali jago lihai untuk melindungimu. Aku ingin melihat kau hidup senang seperti Putri Kim Huan, Lin Lin nampak tertegun, lalu diawasinya pemuda itu dengan rasa tak habis mengerti. Kenapa begitu tanyanya tercengang? Kau tak mengerti ilmu silat, kau pun amat lemah, aku tak tega membiarkan kau hidup sendirian cepat-cepat. Lin Lin menggeleng. Tapi kau toh berada di sisiku, kehadiranmu memberi ketentraman dan keamanan bagiku. Tidak kau tidak mengerti maksudku, Lin Lin memang tidak mengerti apa tujuan pemuda tersebut, namun dia pun tidak banyak bertanya, sebab sebagai seorang istri yang baik maka semua kehendak suami jangan mencoba untuk ditanya ataupun diselidiki, apalagi dia pun tak ingin menentang kehendak pemuda tersebut. Kim Tisha segera memeluk kembali tubuhnya dan berlarian menuju keluar kota. Disitu ia mencari sebuah rumah penginapan. Ketika hari sudah terang tanah, Kim Tisha membeli setumpuk pakaian baru untuk Lin Lin dan dirinya, kemudian mereka berdandan rapi sehingga hampir saja berbeda dengan keadannya semula. Kim Tisha berdandan sebagai seorang busu, wajah yang tampan, tubuhnya yang kekar dan langkahnya yang mantap mencerminkan ia sebagai seorang lelaki sejati. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam sebuah rumah pengawalan barang, kehadiran mereka amat menyolok itu dengan cepat menimbulkan perhatian orang banyak. Menyaksikan kesemuanya ini, tiba-tiba Lin Lin berbisik, Engkoh Syah, aku takut, apa yang perlu ditakuti jawab Kim Tisha sambil berjalan lebih rapat di sisinya. Selama aku berada di sampingmu, tak nanti mereka berani berbuat apa-apa terhadapmu, sambil berkata dia segera mengawasi sekelilingnya dengan mata melotot, akibatnya para penduduk yang semula mengawasi mereka segera melengus ke arah lain atau bubaran. Melihat itu Lin Lin tertawa ringan, perasaan hatinya pun menjadi tenang kembali. Ketika melangkah masuk ke dalam perusahaan Piawak Yok, Kim Tisha segera berteriak keras memanggil keluar pemiliknya seorang lelaki yang kurus kering segera mengawasinya sekejap sambil tertawa. Apakah Kek Koan hendak mengawalkan sesuatu barang diam-diam Kim Tisha merasa pipinya menjadi merah, sahutnya, saya bukan datang untuk mengawalkan barang, aku hanya ingin mengundang beberapa orang toa suhu untuk mengawal, ia melirik sekejap Lin Lin yang menunduk dengan tersipu-sipu kemudian terusnya lagi, untuk mengawal adikku ini, dia mengira perkataannya sudah cukup sesuai dengan keadaan apalagi memanggil pengawal Piawak Yok sebagai toa suhu pun mengandung nada persilatan siapa tahu si pemilik Piawak Yok tersebut segera berseru dengan nada tercengang, Kek Koan, perusahaan yang tip Piawak Yok kami hanya mengawal barang tidak mengawal orang. Dengan kening berkerut Kim Tisha segera mengebarak meja keras-keras, serunya, Sauriamu jelek-jelek masih terhitung seorang jagoan dari dunia persilatan, kalau cuma permintaan seperti ini pun ditolak buat apa kalian membuka perusahaan pengawalan baru selesai perkataan tersebut di ucapkan dari dalam ruangan sudah terdengar seseorang tertawa tergelak menyusul kemudian tampak seorang kakek bermuka merah dan bertubuh tegap berjalan keluar dari ruangan mengiringi kakek berlima orang lelaki setengah umur yang bertubuh tegap pula. Tampak kakek bermuka merah itu menjura sambil berseru, Selamat jalan saudara-saudara, Maaf kalau aku tidak menghantar lebih jauh, sambil tertawa tergelak kelima orang itu menjawab, Terima kasih Cong Piawak tau, sambil berkata mereka bersama-sama melirik ke arah Kim Tisha kemudian memandang ke arah Lin-Lin dengan cepat dibuat tercengang hingga sampai lama kemudian baru menarik kembali pandangan matanya sementara di dalam hati kecil masing-masing pun timbul sebuah ingatan yang sama. Cantik Nian Nona ini. Sebaliknya Kim Tisha telah memperhatikan pula kelima orang tersebut, melihat dandanan serta sikap mereka yang begitu gagah, ia pun segera menjura sambil serunya, Chuang Su, harap tunggu sebentar, waktu itu, kelima orang tadi sudah berada di depan pintu mereka segera berpaling seraya menegur mendengar seruan itu ada urusan apa kekoan konon perusahaan ini hanya mengawal barang dan tidak mengawal orang, apa benar demikian benar boleh aku tahu, apakah saudara sekalian bekerja di perusahaan ini berkat bimbingan dari Cong Pian tau, kami memang bekerja di sini, tapi ada urusan apa kau menanyakan tentang masalah ini bagus sekali kalau begitu seru Kim Tisha sambil tertawa. Boleh aku tahu kalian kelima orang itu nampak agak tertegun, tapi segetra jawabnya sambil tertawa. Kami adalah lima orang gagah dari Iengwi sudah lama ku kagumi nama Anda, Sungguh beruntung aku bisa bersuah dengan kalian hari ini seru Kim Tisha segera sambil menjura. Ternyata dia telah menirukan ucapan yang pernah diajarkan ayahnya kepada dirinya dulu untuk menghadapi orang persilatan, tentu saja kata-kata tersebut membuat paras muka kelima orang itu berseri-seri. Meski demikian kelima jagoan itu pun merasa kebingungan dan tidak habis mengerti sekalipun pemuda tersebut tidak menunjukkan sikap permusuhan, tapi apa maksudnya berbuat begitu? Kalau kejadian ini berlangsung di saat lain mungkin kelima orang tersebut segera akan beranjak pergi setelah mengucapkan kata-kata sungkan, tapi dengan kehadiran Lin-Lin yang cantik, keadaan menjadi berubah setiap orang hampir mempunyai pikiran yang sama, yaitu ingin berada di sana lebih lama sehingga mempunyai kesempatan untuk menikmati kecantikan wajah gadis tersebut. Itulah sebabnya meski Kim Tisha bertanya terus tiada hentinya, mereka sama sekali tidak merasa jenuh. Kembali terdengar Kim Tisha berkata, aku hendak memohon bantuan dari Anda sekalian, apakah kalian bersedia untuk menerimanya kelima orang itu melirik sekejap ke arah Lin-Lin, kemudian sahutnya sambil tertawa, persoalan apakah itu? Asal kami sanggup untuk mengerjakan tentu saja akan kami terima, ehmeng, tak nyana lima orang gagah dari Iangwi memang sangat terbuka orangnya yang kemohon kepada kalian adalah kesediannya. Untuk mengawal adikku. Berhubung dia tak pandai berilmu silat, aku takut terjadi sesuatu atas dirinya, lima orang gagah dari Iangwi nampak tertegun, lalu dengan cepat menuding ke arah Lin-Lin sambil berseru, adikmu yang ini, Lin-Lin yang ditunjuk segera menundukkan kepalanya dengan wajah bersemu merah. Benar Kim Tisha mengangguk. Apakah kalian bersedia tawaranku itu kemudian sambil mengeluarkan sebutir mutiara? Katanya lebih jauh dengan wajah serius, sedikit balas jasa harap kalian terima, sebutir mutiara sudah tak ternilai harganya apalagi kelima orang itu sudah terbiasa mengawal barang, tentu saja mereka mengerti berapa harganya. Dalam pada itu si Chiang Kuee perusahaan telah bangkit berdiri sambil mengamati mutiara tersebut, lalu serunya, untuk kali ini kita boleh melanggar kebiasaan. Sudah jelas dengan perkataan tersebut ia mendesak kelima orang gagah dari Iangwi agar menerima transaksi tersebut karena khawatir Kim Tisha membatalkannya. Dengan kening berkerut kelima orang itu memandang sekejap ke arah Lin-Lin, kemudian sahutnya sambil mengangguk, kalau Toh Kek Koan memang meminta dengan sungguh hati, tentu saja kami tak akan menampiknya. Tapi sebelum itu biar kami memohon petunjuk dulu dari Chong Piao Tauk, harap Kek Koan tunggu sebentar, dengan langkah tergesa-gesa kelima orang itu masuk kembali ke dalam ruangan sepeninggal kelima orang itu, Lin-Lin segera menarik ujung baju Kim Tisha sambil berbisik, Engkoh Sya, batalkan saja, aku takut dengan meti mereka. Masa mengawasi diriku terus tanpa berkedip Lin-Lin, kau tak usah menyalahkan mereka juga tak usah menyalahkan aku, tetapi harus menyalahkan dirimu sendiri siapa suruh kau mempunyai wajah yang begitu cantik sahut seng pemuda sambil tertawa. Lin-Lin segera cemberut dengan gemas bercampur girang ia memukul bahu pemuda itu. Kim Tisha merasa makin kegelian godanya, kau tidak khawatir pukulanmu itu menghandurkan bahuku Engkoh Sya, bila kau menggoda diriku terus, selama hidup aku tak akan menggubris dirimu lagi, Kim Tisha tertawa semakin keras. Haaah, 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 dasar perempuan tetap perempuan, kenapa tak mau menggubrisku lagi? Haaah, 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 ucapanmu sangat membingungkan hatiku tetapi rasanya juga nyaman sekali, tak lama kemudian lima jagoan tersebut sudah muncul kembali. Mereka segera bertanya sambil tertawa, Cong Pianto sudah menerima tawaran ini berapa hari kekoan hendak menggunakan tenaga kami soal itu aku sendiri pun tak tahu pokoknya sampai waktunya nanti aku baru putuskan, maka kelima orang itu pun mengiringi Lin Lin berjalan-jalan menelusuri jalan raya. Dari kejauhan Kim Tisha dapat menyaksikan sikap Lin Lin yang begitu canggung takut dan gugup, tapi ia segera berpikir, kalau belum biasa memang nampaknya canggung, tapi lama-kelamaan toh akan terbiasa kembali, maka dia pun tidak menggubris gadis itu lagi setelah menelusuri jalan raya baru akan berbelok ke sebuah tikungan mendadak terdengar seseorang menyapanya dari belakang. Sobat cilik, sobat cilik, ketika Kim Tisha berpaling, hatinya segera bergetar keras. Tampaklah seorang kakek yang bertubuh tegap dan berwajah saleh setelah berjalan menghampirinya. Orang itu tak lain adalah Chiang Sian Seng yang termasuhur namanya di seantaro jagad itu. Di samping Chiang Sian Seng mengikuti seorang jago sedang setengah umur yang bertubuh tegap berwajah panjang dan bermata tajam bagaikan sembilu. Dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa orang ini memiliki tenaga dalam amat sempurna. Kim Tisha tidak habis mengerti apa sebabnya Chiang Sian Seng mencarinya di situ. Maka cepat-cepat dia memberi hormat seraya berseru, empek baik-baikahkah selama ini? Segala sesuatunya tetap lancar seperti sedia kalah jawab Chiang Sian Seng sambil tersenyum sekali lagi Kim Tisha memperhatikan jago pedang setengah umur yang berada di samping Chiang Sian Seng. Namun ketika sorot matanya bertemu kembali dengan sorot matanya, Kim Tisha segera merasakan sekujur badannya ini yang menjadi dingin, tanpa sadar ia melengos ke arah lain dan tak berani menatapnya kembali. Terdengar Chiang Sian Seng berkata sambil tersenyum, dia adalah satu-satunya muridku orang silat menyebutnya sebagai pelajaran bermata sakti. Mari ku perkenalkan kalian berdua begitu namasi pelajar bermata sakti disebutkan, lima jagoan dari Yang Wi yang sudah pergi jauh tadi segera menghentikan langkahnya dan berpaling dengan rasa terkejut. Menyusul kemudian mereka berlima berlarian mendekat dan berlutut di hadapan Chiang Sian Seng sambil berseru, rupanya kau orang tua adalah Chiang Sian Seng, Chiang Lo Chiang Poe, terimalah salam hormat kami, melihat tampang muka kelima orang itu yang kesem sembagaikan orang mabuk. Kim Tisha bisa membayangkan betapa terkejut dan gembiranya kelima orang itu karena bisa berada dengan Chiang Sian Seng yang termasuhur itu. Dalam pada itu dia telah menjurah ke arah si pelajar si mata sakti sambil berkata, sudah lama ku kagumi nama besar Anda, pelajar bermata sakti hanya memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, selang sejenak kemudian dia baru berkata angkuh, tak usah banyak adat kemudian kepada Chiang Sian Seng katanya pula, terima kasih banyak atas petunjukmu sejak kini Tecu dapat mengenal kembali seorang jago muda yang terkenal. Perkataannya dingin, kaku tanpa menunjukkan sikap hormatnya sebagai seorang murid terhadap gurunya. Bahkan hingga detik itu, mukanya yang kurus panjang masih tetap kaku tanpa perubahan emosi. Diam-diam Kim Ti Sia merasa amat mendongkol sekali, pikirnya, manusia macam apakah iya iu? Huuuh, hanya binatang yang berdarah dingin baru menunjukkan sikap begitu terhadap gurunya, tapi sungguh aneh, Chiang Sian Seng sama sekali tidak menunjukkan rasa tak senangnya, malah berkata kembali sambil tertawa, silahkan kalian berlima bangkit berdiri, penghormatan sebesar ini tak beraniku terima, Namun lima orang gagah dari iengwi tetap berlutut sambil menyembah berulang kali, mereka seakan-akan tak ingin bangkit berdiri, atau mungkin dalam anggapan mereka bisa berlutut dihadapan Chiang Sian Seng. Yang dihadapan umum merupakan suatu kejadian yang patut dibanggakan dengan pandangan dingin si pelajar bermata sakti melirik sekejap ke arah kelima orang tersebut lalu jengeknya sambil mendengus. Manusia sebangsa ini sudah sering dijumpai dalam dunia persilatan tiada sesuatu yang perlu diherankan, biarpun perkataan tersebut ditujukan kepada lima orang gagah dari iengwi tetapi Kim Ti Sia dapat merasa bahwa perkataan tersebut sengaja ditujukan kepadanya, rasa gusar dan mendongkol kontan saja berkobar. Andai kata saja Chiang Sian Seng tidak hadir di situ, ingin sekali ia melabrak orang tersebut dan ingin diketahui sampai di manakah kepandaian silat yang dimiliki orang itu sehingga berani memandang hina orang lain. Keramatamahan Chiang Sian Seng dan kesadisan serta kekakuan si pelajar bermata sakti persis menunjukkan dua sikap yang berbeda secara menyolong. Kim Ti Sia tidak mengira kalau Chiang Sian Seng yang merupakan tokoh silat yang bermata jeli, kenapa memilih manusia semacam itu sebagai muridnya. Tapi, walaupun hatinya merasa amat mendongkol namun sebisa mungkin pemuda tersebut berusaha untuk menahan diri ketika itu Chiang Sian Seng telah mengeluarkan obat mestika dan membagikan seorang sebutir kepada lima jagoan dari iengwi hadiah tersebut. Diterima kelima orang itu dengan linangan air matu karena gembira, akhirnya diiringi ucapan terima kasih setinggi langit mereka menyimpan pil tersebut ke dalam sakunya. Walaupun lima orang yang gagah yang wih telah bangkit berdiri, namun mereka masih berdiri di tepi arena dengan sikap yang amat menghormat, bahkan berulang kali melirik sekejap ke arah Chiang Sian Seng, seakan-akan mereka berusaha untuk mengamati tokoh sakti ini seteliti mungkin sehingga di kemudian hari bisa digunakan sebagai bahan cerita. Mendadak terdengar pelajar bermata sakti menjengek dengan suara dingin. Suhu, hatimu sungguh baik, Chiang Sian Seng hanya tertawa getir tapa menjawab. Tiba-tiba Kim Tisya merasakan darah di dalam tubuhnya serasa mendidih tanpa berpikir panjang lagi ia berteriak keras, Empek Bo Ampue ingin memohon sesuatu kepadamu, harapkah sudi mengawalkan katakanlah, ucap Chiang Sian Seng sambil tertawa ramah. Aku ingin menantang muridmu yang bernama pelajar bermata sakti ini untuk beradu kepandayan pelajar bermata sakti kontan saja dibikin tertegun lalu dengan sinar mati setajam semilu diawasinya wajah Kim Tisya sekejap. Lalu serunya sambil tertawa dingin, bocah muda, berpah lembar nyawa yang kau miliki hanya selembar sahut Kim Tisya dengan penuh hamarah. Asal kau merasa mampu untuk mencabutnya, silakan dicabut sekarang juga, lin-lin yang berada di ujung jalan sana menjerit kaget dan cepat-cepat lari mendekat sambil menarik tangan Kim Tisya mukanya yang cantik ini telah berubah menjadi pucat bias karena takut. Melihat hal ini Kim Tisya merasakan hatinya jadi lembek kembali untuk sesaat ia tak tahu apa yang mesti diperbuat. Tak kalah lima orang gagah dari Yangwi melihat Kim Tisya seperti punya hubungan dengan Chiang Sian Seng. Mereka segera mengerti kalau pemuda tersebut bukan manusia sembarangan tapi setelah melihat pemuda itu berniat menantang murid Chiang Sian Seng untuk berdual. Mereka berlima segera menganggap perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak cerdik, sekalipun mereka sendiri pun merasa agak mendongkol terhadap pelajar bermata sakti, namun nama besar orang tersebut membuat mereka tak berani banyak terbicara. Karenanya cepat-cepat mereka menghalangi Kim Tisya sambil berusaha membujuk. Sauliap jangan sekali-kali kau lakukan hal itu, dalam pada itu Chiang Sian Seng telah berkata pula sambil menghela napas panjang. Muridku apakah kau berniat membunuhnya benar jawab pelajar bermata sakti tanpa berpikir panjang. Aku percaya kau tidak akan membantunya bukan mendengar perkataan itu, kemarahan Kim Tisya kembali berkobar sambil mendorong Lin-Lin ke belakang, serunya lagi sambil tertawa keras. Mari, 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 akan kubuktikan kepadamu bahwa Kim Tisya bukan manusia bangsa tempe yang sudi diinjak-injak semau hatinya, nama Kim Tisya boleh dibilang sudah merupakan lambang dari seseorang jagoan yang paling susah dilayani. Lima orang gagah dari Iang Wi yang berpengetahuan luas sudah seringkali mendengar sepak terjang Kim Tisya yang tak pernah kenal menyerah itu. Berbicara sesungguhnya mereka merasa kagum sekali dengan keuletan serta kegagahan pemuda itu. Karenanya setelah mendengar nama tersebut disebut, mereka jadi tertegur dan saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tersementara itu Kim Tisya telah bersiap sedia untuk menghadapi si pelajar bermata sakti yang nama besarnya telah menggetarkan seantero jagad itu, meski sorot matanya yang tajam dari pelajar bermata sakti membuat kepalanya tertunduk namun hati kecilnya tak pernah merasa menyesal, bahkan ia ingin mencoba untuk melabrak orang itu kembali. Lin-lin menarik tangannya memujuk pemuda tersebut agar mengurungkan niatnya. Tapi Kim Tisya yang sudah berang bukannya menurut, malah secara tiba-tiba ia teringat kembali dengan ucapan ayahnya dulu, maka dengan suara keras segera teriaknya, sekarang aku harus mengerti, tak heran kalau ayah sering bilang, seorang lelaki sejati jangan sekali-kali akrab dengan perempuan kalau tidak maka semua semangat dan keberaniannya akan turut musnah. Lin-lin, bila sekali lagi kau menghalangi niatku untuk berdua dengannya, maka aku bersumpah tak akan meladani dirimu lagi, walaupun perkataan yang diucapkan itu agak mengandung nada emosi dan kasar kedengarannya, namun tidak menutupi semangat jantan serta gagahnya sebagai seorang lelaki sejati. Lima orang gagah dari Iangwi segera manggut-manggut dengan perasaan amat kagum sementara itu Lin-lin kelihatan agak terkejut, dengan metel, terbelalak lebar dia mengawasi wajah Kim Tisya dengan perasaan sedih dan tak habis mengerti. Lama sekali dia berdiri termanggu-manggu sambil bergumam, dia bukan manusia semacam itu, bukan manusia semacam itu, dia bukan, tiba-tiba matanya menjadi merah, lalu sambil menutup wajah lari meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itulah dari depan sana muncul serombongan kuda yang dilarikan cepat. Rombongan kuda tadi langsung menerjang ke arah Lin-lin yang sedang berlarian sambil menutupi wajahnya. Berubah hebat paras muka Kim Tisya setelah menyaksikan peristiwa ini, segera bentaknya, lima orang gagah dari Iangwi, apa kerja kalian di situ dalam cemasnya bentakan tersebut diucapkannya dengan suara yang keras bagaikan guntur mebelah bumi, kontan saja lima jagoan itu jadi terperanjat dan berubah hebat paras mukanya. Untung Chiang Sian Seng bertindak secepat kilat, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan kilat dia menyerang ke depan sambil mengebaskan ujung bajunya segulung tenaga yang amat besar menerjang rombongan berkuda tadi sehingga lari kuda serentak terhenti. Di pihak lain Kim Tisya pun telah memburu ke depan sambil menghantam kuda yang lain. Lin kuda tersebut segera meringkik panjang dan mundur beberapa langkah ke belakang. Ternyata penunggang kuda itu pun amat cekatan, meski terjadi secara mendadak namun ia berhasil mengendalikan kudanya secara sempurna. Dalam waktu singkat kudanya berhasil dijinakan kembali. Lin-lin dengan wajah pucat pias berdiri tertegun di tengah jalan, rasa kaget yang luar biasa membuatnya tak mampu bergerak untuk beberapa saat lamanya. Lima jagoan dari yang wipun terkejut sekali, cepat-cepat mereka memburu ke depan dalam pada itu si penunggang kuda yang kudanya dihadang Kim Tisya mengayunkan camruknya untuk menghajar tubuh anak muda itu. Dengan cekatan Kim Tisya menghindarkan diri ke samping, lalu bentaknya keras-keras, telur busuk anak kura-kura, kalian pingin mampu serupanya sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan melihat datangnya seragan, jago pedang yang berada di kuda itu segera berkerut kening dan melompat turun dari kudanya. Lalu tanpa mengucapkan sepatak kata pun ia melepaskan tiga buah pukulan dan empat tendangan berantai mengancam tubuh Kim Tisya. Serangan-serangan gencar mendesak Kim Tisya mundur ke belakang dan hampir saja tak mampu menahan diri. Dalam gusarnya ia segera mengeluarkan ilmu pedang panca buda dan melancarkan serangkaian serangan balasan yang gencar. Begitu dasyat serangan tersebut membuat jago pedang muda itu terkesiup, belum sempat ia berbuat sesuatu sebuah pukulan dari Kim Tisya telah menghantamnya hingga mencelat sejauh dua-tiga langkah. Pemuda itu menjadi berang, sambil mementak keras kembali ia menerjang ke depan pelajar bermata sakti tak malu disebut seorang bermata sakti, walaupun berada di kejauhan namun ia dapat menyaksikan semua gerak-gerak Kim Tisya dengan jelas. Ketika menjumpai gerak pukulannya yang begitu sakti dan rasa kaget segera pikirnya, ilmu pukulan apakah itu, nampaknya kepandayan yang dimiliki orang ini tidak berada di bawahku, sementara dia masih tertegun, Chiang Sian Seng sendiri pun nampak berkerut kening dengan perubahan wajah tak menentu. Dari rombongan orang berkuda tadi duduk seorang kakek berusia 50 tahunan, agaknya baru sekarang ia dapat melihat jelas wajah Chiang Sian Seng paras mukanya segera berubah hebat lalu dengan suara nyaring bentaknya, tahan suara yang keras membuat para penunggang kuda lainnya sama-sama menghentikan gerakan sambil bertanya, ada apa namun kakek berusia 50 tahunan itu tidak menjawab ia segera melompat turun dari kudanya dan menyembah di hadapan Chiang Sian Seng dengan sikap hormat. Katanya dengan ada bersungguh-sungguh, Bo Ampueb tak tahu akan kehadiran Chiang Sian Seng, harap kelancangan kami tadi sudi dimaafkan. Kami pun bersedia hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepada kami, ketika para penunggang kuda itu mengetahui bahwa kakek berjenggot panjang yang berdiri di hadapan mereka adalah Chiang Sian Seng yang termasuhur serentak mereka berseru kaget dan melompat turun dari kuda masing-masing untuk menyembah di hadapan kakek tadi suatu ancaman pertarungan pun seketika merada dengan sendirinya sambil tersenyum Chiang Sian Seng berkata, silahkan kalian bangkit berdiri sesungguhnya peristiwa ini terjadi karena salah paham, jadi aku pun turut bertanggung jawab atas peristiwa itu, kenapa aku mesti menyalahkan kalian setelah mendengar ucapan itu, kakek berusia 50 tahunan itu baru bangkit berdiri bersama anak buahnya, kembali ujarnya. Bu Ampue bersedia menerima hukuman apapun tanpa mengeluh, jangan terlalu serius, anggap saja masalahnya telah usai OYA, aku belum tahu siapa nama anda sekalian. Dengan sikap yang amat menghormat kakek itu berkata, Bu Ampue disebut orang pedang sakti bunga beterbangan Chiang Itpeng, sedang mereka adalah murid-murid Bu Ampue, untuk menambah pengalaman dalam dunia persilatan Bu Ampue sengaja mengajaknya untuk berkelana, bagus, bagus sekali angkatan tua memang sudah waktunya untuk pensiun, dunia persilatan harus diserahkan kepada generasi muda berikutnya, dengan sorot metu yang tajam kakek berusia 50 tahunan itu mengawasi sekejap wajah Kim Tisya, lalu katanya sambil menjurah, apakah yang ini adalah murid baru Chiang Lo Chiampue? Meski usianya masih muda tak nyana ilmu silatnya luar biasa masa depannya pasti cemerlang. ARAAAI, bila dibandingkan berapa orang muridku yang nakal, entah ia berapa puluh kali lipat lebih hebat, untuk itu Bu Ampue perlu menyampaikan ucapan selamat kepada Sian Seng, selain itu kami pun memohon hati Chiang Lo Chiampue untuk memberi petunjuk kepada kami, dalam pada itu Lin Lin yang masih kaget telah bergerak untuk mendekati Kim Tisya, tapi secara tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu, setelah melirik sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan kesal ia pun menghentikan kembali gerakan tubuhnya. Sambil tersenyum Chiang Sian Seng memandang sekejap ke arah Kim Tisya terhadap pertanyaan tadi ia tidak memberi jawaban. Tapi hanya mengawasi Kim Tisya ambil tersenyum. Dengan cepat Kim Tisya berseru, dugaan empek Chiang salah besar aku bukan murid Chiang Sian Seng, guruku adalah si malaikat pedang berbaju perlenteh, begitu perkataan tersebut diutarakan Chiang Sian Seng pun kelihatan agak tertegun. Dan tiba-tiba ia bertanya, jadi gurumu adalah dia benar Kim Tisya mengangguk. Sayang dia orang tua telah meninggal dunia, sudah meninggal dunia sungguh si pedang sakti bunga berterbangan maupun lima orang gagah dari yang ini adalah orang-orang persilatan yang berpengetahuan luas. Saat ini mereka dibuat menjadi kaget bercampur tak habis mengerti, pikirnya di hatinya, si rasul dari selaksa pedang dan si rasul dari selaksa pukulan terjalin hubungan yang kurang serasi. Di antara mereka berdua terjadi perselisihan yang dalam, bahkan persoalan ini diketahui setiap umat persilatan, tapi sekarang, sungguh aneh, kenapa muridnya si rasul dari selaksa pedang bisa bergaul dengan Chiang Sian Seng? Bahkan hubungan mereka berdua nampaknya begitu akrab. Tentu saja Kim Tisya tidak mengetahui akan persoalan tersebut, dia mengira semua orang dibuat terkejut karena nama besar gurunya, oleh sebab itu dia pun tidak mempersoalkan hal ini di dalam hati. Dengan rasa ingin tahu si pedang sakti bunga berterbangan menegur, Sobat Cilik, bolahkah aku tahu Anda adalah murid yang manakah di antara kesembilan orang murid dari si rasul dari selaksa pedang? Aku adalah muridnya yang paling penghabisan, jadi urutan kesepuluh sayang dia orang tua hanya sempat mewariskan berapa hari ilmu silat kepandayan sebelum meninggal, ah 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 ah, maaf, maaf, tak nyana pertanyaanku hanya menimbulkan rasa sedih dari si Yau Hiap, meski di luara ia berkata begitu, dalam hati kecilnya justru merasa keheranan. Setiap umat persilatan mengetahui kalau selama hidupnya malaikat pedang berbaju perlente cuma menerima sembilan orang murid, kenapa bisa muncul seorang lagi secara tiba-tiba, bukankah hal ini sangat aneh diam-diam kelima orang gagah dari yang wikun berpikir, ternyata dugaan kami tak meleset, anak muda tersebut memang mempunyai asal-usul yang luar biasa, kemudian mereka pun berpikir kembali, dengan ilmu silat malaikat pedang berbaju perlente yang begitu lihai, tak mungkin muridnya tak berkemampuan apa-apa. Tapi heran, mengapa ia tak mampu melindungi adiknya sendiri sehingga pengawalnya diserahkan kepada orang lain? Apakah kejadian seperti ini bukan suatu lelucon besar? Sementara itu, si pedang sakti bunga berterbangan sebagai jago kau akan segera dapat mengendalikan diri sekalipun rasa kaget dan keheranan sempat menggelitik hatinya, sambil tersenyum ia segera berkata lagi, Sorot metu sobat amat tajam, wajahmu cemerlang dan gagah, aku percaya tak sampai setahun kemudian kau pasti sudah bisa mendapat posisi yang baik dalam dunia persilatan. Dan bolahkah aku tahu nama sobat sehingga di kemudian hari pun bisa saling menyebut sesungguhnya si pedang sakti bunga berterbangan adalah seorang jagoan yang termasuhur di dalam dunia persilatan, selain namanya besar, kedudukannya pun tinggi. Tapi sekarang ia justru bersikap ramah dan merendah, hal ini tak lain disebabkan dua hal. Kesatu, karena rasul dari selaksap pukulan hadis di situ. Kedua, karena orang yang diajak berbicara adalah murid terakhir si rasul dari selaksap pedang. Itulah sebabnya dia tak ingin bersikap sembrono menghadapi dua orang yang punya nama besar ini. Dalam pada itu Kim Tisya telah menjawab, Aku bernama Kim Tisya, mendengar nama tersebut, si pedang sakti bunga berterbangan segera berseru tertahan. Oh 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 rupanya sobat kecil adalah jago muda yang belum lama muncul dalam dunia persilatan dan disebut orang sebagai manusia yang paling susah dilayani. Agaknya secara tiba-tiba ia merasa ucapan tersebut kurang pantas diutarakan. Tiba-tiba ia membungkam kembali. Sementara itu, keempat orang jago pedang muda yang berdiri di belakangnya telah membelalakan mati mereka lebar-lebar. Sambil tertawa nyaring Kim Tisya menjawab, Perkataan Mpek memang tepat. Aku memang Kim Tisya orang yang disebut sebagai manusia paling susah dilayani. Si pedang sakti bunga berterbangan segera tertawa tergelak. Ha'ha'ah, 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 bagus-bagus, bagus sekali sungguh mujur nasibku hari ini, bukan saja dapat menyambangi chiyanglo chiyangpoe, bahkan bisa berkenalan pula dengan jago muda yang namanya melejit naik baru-baru ini. Nah anak-anak sekalian perjalanan kalian pun rasanya tidak sia-sia kali ini semasa masih belajar silat dulu. Pemuda tersebut sudah sering mendengar angkatan tua mereka membicarakan tentang situasi dalam dunia persilatan, karenanya di hati kecil masing-masing sebetulnya sudah lama timbul keinginan untuk mengalami sendiri kejadian seperti itu, terutama untuk menjumpai kawanan jago kenamaan dari dunia persilatan sekarang hanya di dalam waktu yang relatif singkat. Ternyata mereka telah menjumpai beberapa orang tokoh persilatan sekaligus. Bisa dibayangkan betapa gembiraya perasaan mereka. Maka dari balik mati mereka pun memancar keluar sinar kegembiaraan yang luar biasa, bagaikan burung-burung kecil yang baru tumbuh sayapnya dan pertama kali terbang bebas sendiri di angkasa raya. Apa yang dilihat dan apa yang dialami kini membuat rasa gembira mereka tak terlukiskan dengan kata-kata sebagai seorang angkatan tua yang berpengalaman, sudah barang tentu si pedang sakti bunga beterbangan pun dapat menyelami perasaan girang dari anak buahnya. Maka sambil tertawa dia pun berkata, sekawanan anak muda ini masih belum mengerti tingginya langit dan tebalnya bumi. Mereka hanya ingin keluar untuk mencari pengalaman sobat kecil, kau sebagai jagoan yang sering berkelana di dalam dunia persilatan tentu akan sering pula bersuah dengan mereka. Kuharap di kemudian hari kasudi banyak memberi petunjuk dan bantuan kepada mereka untuk itu aku merasa berterima kasih sekali, ah 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 ah, mana, mana, empek lewat sungkan buru-buru kim tisya berseru cepat. Kembali si pedang sakti bunga beterbangan memimpin jago-jago muda itu untuk memberi hormat kepada cilang siang seng sekalian, kemudian baru berlalu dari situ sepeninggal orang-orang itu, lima orang gagah dari iengwi segera berbisek-bisek pula dengan suara lirih, bagaimanapun jua, sepasang matu kita betul-betul sudah terbuka lebar seandainya dia tak menyebut nama sendiri, bagaimana kita bisa tahu kalau dia adalah kim tisya selama ini lin-lin tidak ikut mendekat tapi berulang kali dia melirik serta mengerling ke arah kim tisya. Namun setiap kali kim tisya memperhatikan dirinya, sambil mencibirkan bibir ia segera melengos ke arah lain titik. Ingin sekali kim tisya memohon maaf kepadanya, namun ia tak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaannya itu. Ciyang Sian Seng mengamati pemuda tersebut berapa saat lalu dengan suara dalam tiba-tiba ia berkata, Sobat Cilik sebagai anak murid malaikat pedang berbaju perlente tentu mempunyai masa depan yang cemerlang singkat kata-katanya namun tiada ujung pangkalnya, ini membuat orang lain susah memetik makna sebenarnya dari perkataan tersebut. Begitu juga bagi kim tisya, ia segera dibuat tertegung setelah berhenti sejenak Ciyang Sian Seng kembali berkata lebih jauh, baru berpisah berapa hari ternyata keadaanmu sudah jauh berbeda. Aku merasa tenaga dalam yang Sobat Cilik miliki belum seperapa hebat, tapi dua hari kemudian nampaknya banyak kemajuan yang berhasil kau capai. Hal ini hampir saja membuatku curiga, benarkah kalian adalah orang yang sama? Tapi gejala semacam ini pun bukan pertanda yang baik, sebab kemajuan yang dicapai seseorang yang mempelajari tenaga dalam harus melalui tahap demi tahap secara teratur. Berbeda sekali dengan kondisimu, sekali langkah sepuluh tindak telah kau lewati. Aku jadi tak habis mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas dirimu, maksud locian poe, kemajuan yang ku capai dalam tenaga dalam jauh berbeda dengan keadaan wajah orang-orang persilatan lainnya. Ternyata-tanya Kim Tisya cepat cilang siang seng manggut-manggut, dengan wajah yang berubah menjadi serius secara tiba-tiba ia berkata kembali, Tegasnya saja kemajuan yang kau capai sama sekali di luar lukuran normal, mungkin saja hal ini dipengaruhi pelbagai alasan, tapi yang pasti gejala seperti ini amat merisaukan hati. Kim Tisya amat terkejut, tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Lin-lin yang turut mengikuti pembicaraan tersebut dan merisaukan keselamatan jiwa kekasihnya tiba-tiba saja menimrung, Empek tua, mungkinkah dia, melihat sikap si Nona, Kim Tisya segera berpikir, sudah jelas ia masih menguatirkan keselamatanku, tapi sengaja berlagak tak menggubris. Haaah, haaah, rupanya kau sedang bersandiwara untuk membohongi diriku tanpa terasa ia mengerling mesrah ke arah si Nona. Dengan wajah bersemu merah dan tersipu-sipu Lin-lin segera menundukkan kepalanya kembali selapis perasaan risau melintas di wajahnya. Chiang Sian Seng termenung beberapa saat kemudian tanyanya tiba-tiba, kau pernah menelan cairan mestika atau buah ajaib? Tidak sama sekali, tak pernah Kim Tisya menggeleng. Pernahkan kau menemui kejadian aneh? Maksudku dalam beberapa waktu belakangan ini kau telah bersuah dengan seorang tokoh silat yang memiliki tenaga dalam sempurna dan orang itu telah menyalurkan hawa murninya untuk membantu kemajuan tenaga dalammu juga tidak pernah Kim Tisya tetap menggeleng. Chiang Sian Seng segera berkerut kening, rasa murung segera menyelimuti seluruh wajahnya. Atau mungkin kau memang sengaja merahasiakan kemampuanmu yang sesungguhnya, gumamnya lirih. Tapi baru mencapai setengah jalan dia sudah menggelengkan kepalanya berulang kali lanjutnya, sekalipun kau sengaja merahasiakan kemampuanmu yang sesungguhnya, tak mungkin hal ini bisa mengelabui ketajaman mataku. Berbicara sampai di sini, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi pemuda itu lekat-lekat. Kim Tisya tak berani beradu pandang dengannya, dia merasa sorot metu kakek itu lebih tajam bagaikan tusuk ampisau belati cepat-cepat dia menunduk. Sementara itu hatinya mulai tegang nampaknya dia pun merasakan gawatnya persoalan yang sedang dihadapi. Tapi perasaan tegang itu hanya berlangsung sebentar tiba-tiba saja ia teringat kembali dengan ilmu ciat KHA ini KHA atau pinjam tenaga. Manfaatkan tenaga-tenaga yang sedang dipraktekan selama ini, sudah pasti kemajuan tenaga dalamnya diperoleh karena dia telah banyak menghisap kekuatan tubuh orang lain. Berpikir begitu, perasaan pun menjadi tenang kembali diam-diam dia geli karena sudah merasa tegang dengan percuma selama ini.